yo 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel game 28 dan hari ini saya kedatangan feb mail dari aufeb netherland kalian penasaran nah sebelum lanjut videonya kalian jangan lupa saya tetap mengingatkan subscribe youtube saya like juga dan jangan lupa tombol lonceng diaktifkan biar notifikasi video-video terbaru dari saya bisa kelihatan oke subscribe gratis kok nah tanpa basa-basi lagi kita langsung nih apa ini ini paket dari netherland aufeb ya kedatangan feb mail dari aufeb penasaran kita langsung buka ya ini kemarin kalau gak salah isinya pod system terbarunya dari si aufeb kita lihat isinya oke yo 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 nah ini dia paket dari feb mail aufeb yaitu zoom 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 pod ini zoom yo tanpa basa-basi lagi kita lihat nampak dekat dari si pod system zoom by aufeb so ini dia nampak dekat dari si zoom by aufeb nah sebelum kita buka dalamnya kita lihat dulu nih cover disini ada tulisan aufeb disini ada zoom charging dan pas charging 20 menit nah ini katanya pas charging 20 menit penuh disini ada dalamnya ya kemarin dalamnya ini seri yang fighting disini baterai kapasitinya 1000 mAh wow 1000 mAh nih type c usb kabel wah udah type c usb kabel nih mantap charging currentnya 2 ampere pantesan pas charging udah type c terus 2 ampere di belakangnya disini ada secret code buat autentic dari si aufeb nanti tinggal gosok kalian masuk ke websitenya di www.aufeb.com disini dibawah ada type c usb kabel pas charging 20 menit baterai 1000 mAh charging currentnya disini ada 2 ampere disini ada manufaktur aufeb udah begitulah belakangnya penasaran atas bawah kosong yuk kita buka dalamnya jadi aufeb ini dalamnya ada 1 buah aufeb zoom 1 buah lanyard 1 buah usb kabel 2 occ coil 1 manual book dan 1 warranty ka ini dia nampak dekat dari si zoom by aufeb sekelas pod bentuknya gila gede banget ini sekelas pod ya gede banget nih bukan ini lagi ini emang gede nih jadi disini dibawahnya ada tulisan aufeb di tengah ada tombol power kiri kanan ini tombol buat nah ngebuka si ininya katerinya jadi capnya kita bisa buka ada tutupnya juga jadi vebnya lebih higienis ya lebih aman nah cap ditekan nah buat nyepot si catreadnya ntar buat pasang occ terus di belakangnya disini ada charger ya usb type c gila sekarang pod udah mainnya type c ada konektor teri banget ya nah ini dia si catreadnya jadi ini dibawah nih buat ngisi liquidnya kita bisa isi kiri kanan dua lubang ini sama aja sih ngisinya kiri mau kanan juga sama jadi untuk ngebuka si occ nya di atas jadi ini dicabut dulu nah cabut ke sini diputar nah ini kan udah lepas nih lalu pasang coil ini coilnya sama sih apa dua coil ini sama ohm nya 0,6 0,6 ya ini kesini nah ini jadi yang konektor nya di atas biasanya kan kayak gini nih masang sekarang kebalik nih pasang ini kayak gitu ntar tinggal tutup lagi jadi disini ada air power nya juga nih kiri kanan ada air power nya terus disini juga bisa diatur si air power mantap kan tips untuk mengisi liquid ke dalam ini karena coilnya baru asisi jadi kita harus tes dulu manual sebelah sininya kita buka nah disini gak di atas kedai cuman kita bantu aja kita bantu isi di pinggir disini saya masih pakai liquid golden layer yang milky vanilla cookies kita tetes dulu bantu tetes disini biar cepat meresap ya biar awet ke posisinya kalau sudah kalian tes tinggal pasang lagi seperti tadi ini pasang sini lalu ini kita pasang ini dia memiliki kapasitas tanknya itu 3,2 mili jadi agak lumayan gede sekelas pot gede banget nih ya terus kita isi ya kita isi dulu sampai penuh dan kita langsung coba oke so pantengin terus videonya nah ini dia si zoom pod by outfab sudah diisi liquid jadi kapasitas si liquidnya itu 3,2 mili disini dia punya cap buat tutup dari si atasnya jadi fabnya lebih higienis karena tutup jadi gak bakalan debu masuk kesini terus dia ada airflownya nih ini ada airflown kiri kanan kiri kanan ada airflown terus dia bisa di adjust si airflownya yang di di dalam di dalam tinggal di puter mau diputer maksud gimana dan kalau sudah tinggal tutup lagi kita cobain rasanya kayak gimana ini nyalainnya lima kali jadi kalian tinggal klik 5 kali klik 12345 nah nyala indikator biru indikator biru menandakan si baterainya masih full dan kalau misalnya pink pink atau ungu gitu dia 50% dan kalau udah merah itu tanya udah habis terus kalian kalau misalnya nge-fup lebih dari 7 detik dia auto-cut jadi kalian tekan langsung mati jadi gak bakalan ngebakar si posisinya jadi tetap aman kalian misalnya bawa disaku di tas kepencet nah itu sih kebiasaan apa papers ada lupa matiin ntar pas dipencet kebakar nah ntar dia mati sendiri pas udah 7 detik dia mati sendiri ini firingnya uh gak lak ya ini kita coba yuk kita coba si jumpot by augfep bismillahirrohmanirrohim hmm sedap sedap ini TH nya saya pake pod yang lain dengan liquid yang sama cordon layer si apa rasanya lebih terasa flavornya flavor vanilla milky cookies itu keluar semua TH nya juga dapet dan powernya ini nampol banget hmm the best the best si clapper nya tuh bener-bener naik banget bisa dibayangkan kan cloudnya sebanyak ini rasanya kayak gimana hmm sumpah ini enak banget pake banget cuman ya ukurannya gede gede sih sekelas spot gede tapi ini untuk flapper nya dapet banget mantap kali jadi apa ya kelebihan sama kekurangannya kita bahas dulu kelebihannya untuk segi dari segi flapper tidak naik banget flapper nya kerasa TH nya juga dapet dan disini bisa di adjust juga airphone nya bisa di adjust juga airphone nya terus dia punya tutup juga jadi fab nya lebih genis nah untuk apa sih kelebihannya yang satu lagi dia type c jadi pas charging udah jelas pas charging oh iya kalau misalnya kalian pake apa kan ini type c terus kalian pake batok penya bat casan nya itu yang ampere nya terlalu gede dia akan kedip-kedip merah tiga kali disininya jadi dia menolak untuk ampere yang terlalu gede misalnya yang pake tiga ampere nah ini dia pasti nolak jadi ada kedip-kedip lampu disini tiga kali warna merah dan untuk kekurangannya kurangannya ya mungkin si ukurnya doang sih karena sekelas spot gede biasanya ya sekurang jari kecil lah ini lumayan gede seperti gini menggaman tangan juga gede itu doang sih kekurangannya mungkin untuk review kali ini cukup sekian dan kalian yang mau bertanya dan mau diskusi silahkan tulis di kolom komentar so pantengin terus channel saya goodbye Terima kasih.